Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok ini mengintegrasikan tiga kurikulum, yaitu KMI Gontok, Emrej, dan Kurikulum Tahfiz Metode Tahfiz dikembangkan oleh anak dari Bu Yazul yang sekarang menjadi salah satu dari tiga pimpinan Pondok Yaitu Kiai Al-Hajj, lalu Muhammad Menjahit, Imaduddin, SHMAG Metode ini dinamakan Metode Tahfiz Robbani Alhamdulillah kami kemudian dalam program Tahfiz ini berusaha untuk mencari kemudian metode terbaru Hasil dari adopsi dari sekian banyak metode yang kita pernah pelajari, alhamdulillah Termasuk kita juga terinspirasi dari saya tadi, mendapatkan metode Yang ketika metode ini diterapkan untuk siapa saja, nanti bisa mencapai laporan dengan nomornya dan posisinya Kita bisa menyampaikan sebuah ayat, maka ayat tersebut langsung bisa disampaikan nomornya Jadi metode ini masih metode uji coba, dan meskipun uji coba, alhamdulillah sudah ada kelihatan hasilnya Dan anak-anak sudah ada yang hape, menghapal 8 juz, sekarang dalam waktu 30 hari Jadi kita mengadakan sistem atau metode Tahfiz Robbani ini, menghapal targetnya langsung bisa di uji Halimran ayat 127 Coba 123 Posisinya di kanan apa kiri itu? Sebelah kiri bagian atas Sebelah kiri bagian atas ya Bagus An-Nisa ayat 139 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innahum lamakum Habitat a'manum Faa asbahu khasirin Posisi gimana? Belakangan Oke Saya tanya posisi coba sekarang ya Sebelah kiri, paling atas ayatnya Itu ayat berapa? 58 58 Bagus Al-Ibron 111 Bismillahirrahmanirrahim Itu di bagian kiri kanan Kiri di tenang atas Ayat ketiga dari atas Ada berapa ayat dalam satu alaman ini? Sampai 115 Coba saya tanya posisi Yang sebelah kanan Paling atas Ayatnya Ayat berapa ayat? Ayat 101 Ayat 101 Sekarang posisi paling bawah Di halaman itu Ayat berapa? Ayat 108 Ayat 210 Ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Ayat 11 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 ayat berapa itu ayat 203 oke, itu sebelah kiri, sebelah kanan nah, sekarang sebelah kanan paling bawah ayat berapa itu sekarang yang paling atas bismillahirrahmanirrahim alhajj uhasem maklumat fa man faradu fihim inna hajj fa la rafak wa la fusut wa la jidana fi alhajj wa ma taf'al u min khayri ya'lam ullah watasawadu fa inna khayr assa di attaqwa wa attaqudi ya huni lalba Coba Al-Anam, ayat 162 Sekarang 160 Wah, bagus sekali ya Posisinya dimana itu? Semelah kiri penganggap Al-Anam, ayat 129 Oke, 131 Sekarang Oke, 131 posisinya Sebelah kiri Ya, Al-Anam, ayat 172 Ayat paling bawah di alaman itu Nilai ini Wah, bagus sekali Al-Bakoro ayat 186 Sekarang ayat paling atas di halaman itu Itu posisinya kiri apa kanan? Oke Sekarang ayat sebelah kanan paling bawah Ya, itu tadi kiri Sekarang kanan paling bawah Ayat berapa itu? Ayat 181 Ayat 189 21 Al-Bakoro ayat 89 Posisinya dimana itu? Ayatnya Sebelah kiri Atas Sekarang sebelah kanan atas Paling atas Begitulah kita memuji mereka Mereka ternyata Mereka ternyata Hafal Ayatnya Nomernya Dan Letak Atau posisinya Al-Quran Apa ya? Ya Kalau Al-Quran Untuk Sementara Kami masih Bikin Al-Quran Apa saja bisa Tapi ke depannya Alhamdulillah Kami lagi proses Mungkonsep Al-Quran juga Jadi Al-Quran ini kita namakan Hapalan Al-Quran Ini Al-Quran khusus yang kita konsep Dengan metode Robani Sehingga Para penghapal Mungkin orang yang sudah hapul Al-Quran Itu selain menghapal Ayat ini Selain mempermudah mereka menghapal Ayat Mereka juga menghapal Nomor dan posisinya Si konsep ya Si konsep Dan Alhamdulillah kita sudah Ngubungi penerbit InsyaAllah Kita akan berjaya sama-sama penerbit Untuk mencetak Al-Quran Yang dibuat khusus Dan gerancang khusus Untuk menghapal Nomor dan posisi Ayat sekaligus Jadi bedanya apa Dengan Al-Quran yang lain Salah satu perbedaan Yang jelas adalah Bahwa Hampir semua Al-Quran akhir Al-Quran hafalannya Nomor Ayat Terletak di belakang Jadi ayat duluan Abis itu nomor Tapi ini nomor dulu Kemudian ayat Yang disini Nomor suratnya Dulu dahulukan Kemudian baru Baru ada awal ayat Di samping itu Kita juga Memwarnai Awal Ayat Akhir ayat Dari setiap halaman Kemudian bilangan Lima Bilangan Sepuluh Jadi bilangan-bilangan itu Sebagai gembaran Sebagai bilangan Atau nomor Cantolan Nomor cantolan Yang kunci Kunci untuk Menghafal Untuk menghafal Nomor di halaman tersebut Sehingga warna ini Untuk mempermudah mereka Tapi ini masih Konsep Al-Quran Tapi yang masih Dipakai sama anak-anak Yang sama anak-anak Yang dipakai ya ini Ini kolomor bajunya Ini Ini yang Beto-doromor bajunya Ini Jadi kolomor bajunya Sudah ada Kemudian dibantu Dengan Al-Quran Itu akan Menambah Mempercepat Mereka menghafal Kemudian Membuat mereka Lebih Gampang lagi Untuk Menguasai Nomor Proposisi Kalau Metodo Balai Ini Ini gambarannya Adalah Al-Quran Yang kelihatannya Tebal Sekitar 600 Yang lebih Halaman Itu kita Ringkas Satu jurs Yang awalnya Dua halaman Kita ringkas Menjadi Sepuluh Empat Mirip Metode Main Jadi Satu jurs Ini jadi Satu halaman Satu jurs Jadi satu halaman Disini Sudah ada Tekanan Kirinya Nomor halaman Nomor halaman Di bawah Kemudian Di atas Ini Halaman Ini Dimulai Dari Ayat Nomor Berapa Kemudian Ayat Terakhirnya Nomor Berapa Dari Setiap Halaman Kemudian Kita Warnai Disini Ayat Pertama Dan Ayat Terakhir Dari Setiap Halaman Ada Ada kolom Disini Kelipatan 5 10 15 20 Itu Sebagai Cantolah Misalnya Ada pun Proses menghapal Itu juga ada caranya Jadi mereka Proses menghapal Dari Atas Kebawah Bawah Atas Atas Bawah Bawah Atas Itu prosesnya Jadi kalau Al-Fatihah Dari Alhamdulillah Rupi Lallamin Terus Sampai Wala Terus Dari Bawah Ke atas Di balik Di balik Cara mereka Nyetor Jadi Jadi mereka Nyetor Dari Bawah Dari Atas Kebawah Nyetor Keburunya Habis itu Guru akan minta dia Dari bawah Ke atas Sampai Menyebutkan Nomor Sambil Menyebutkan Nomor Ayatnya Tapi dari Bawah Ke atas Nah itu Baru Kemudian Sampai Guru itu Akan Diajak Diajak Nomor Nomor 5 Nomor 7 Nomor 1 Nomor 3 Diajak Setelah Halaman Ini Sudah Berhasil Mereka Habis Langsung Kealaman Selanjutnya Distor Sama Liat Metod Nenya Yaitu Kewsber Kewsber Bimbing Itu Kebatu Proses Perojaan Proses Perojaannya Adalah Setelah Ditanya Halaman Ini Guru itu Harus Tanya Juga Tentang Halaman Sebut Pertanyaan Sama Juga Ayat Ayat Pertama Ayat Terakhir Baru Kemudian Dianca Dari Bawah Ke atas Atas Bawah Jadi Metod Robani Ini Salah Satu Ke Itunya Ya Pernama Keunggulannya Keunggulannya Adalah Anak Anak Menghafal Keaguraan Tidak Dengan Cara Yang Bosan Mungkin Biasanya Ada Orang Menghafal Kuraan Baru Satu Jam Terasa Boyuk Bosan Tapi Karena Kita Konsepnya Menghafal Nomor Itu Membuat Menghafal Menarik Semangat Tidak 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 Lantuk Ini Kolom Kolom Apa Ini Kolom Ini Namanya Kolom Acak Kolom Acak Jadi Terdiri Dari Satu Tuh Semua Ayat Yang Terdapat Satu Jus Itu Kedua Kedua Ketika Mereka Mau Masuk Ke Jus Selanjut Mereka Sudah Mengelangi Ini Artinya Siap Untuk Dini Jadi Saran Untuk Masuk Menghafal Jus Selanjutnya Harus Lulus Ujian Ujian Setiap Jus Berarti Ujian Setiap Jus Kita Ujian Soalnya Menghafal Dari Bawah Ke Atas Atas Bawah Kita Kemudian Tanya Nomor Secara Acar Kalau Lancar Kita Nyatakan Ujian Masuk Jus Selanjutnya Besis Ujian Ada Sistem Raja Kita Menyiapkan Belangku Khusus Keroja H Jadi Belangku Keroja H Adalah Sama Pemiliki Perhalaman Kita Sebut Perhalaman Dari Sikardus Tapi Isinya Nomor Saja Nomor Ini Sebenarnya Ayat Jadi Ketika Mereka Menghafal Al-Fatih 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 Satu Dia Melihat Nomor Dia Bisa Baca Ayat Jadi Sehingga Atas Bawah Bawah Atas Atas Dari Setiap Halaman Bawah Dari Setiap Halaman Itu Bisa Menjawab Disinilah Kemudian Mereka Berarti Terbiasa Menjawab Nomor Kemudian Lembar Terakhir Pembatas Pembatas Perbani Terisi dari Kolong Satu Sampai Kemudian Ayat Yang Paling Banyak Disiapkan Di 280 28 6 Nah Ini Bisa Dipakai Untuk Meroja As Tulis Apa Saja Tulis Apa Saja Surat Apa Saja Jadi Kalau Surat Alba Koroh Dia Menghampan Dari Bawah Ke Atas Ke Atas Ke Bawah Jadi Meroja Ayah Lihat Bawah Bawah Jadi Kalau Saya Tanya Misalnya Alba Koroh Ayat 102 Dia Akan Jauh Ayat Ayat Dia Jauh Ayat Posisinya Tangan Kiri Atas Mengah Ke Bawah Harapannya Kerempuan Abbas Gampir 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 Yang Pertama Harapan Kami Mudah Mudah Ayat Mudah Mudah Yang Kami Sekarang Lagi Usahakan Mudah Mudahan Kemudian Berhasil Kemudian Cetak Amin Sehingga Al-Quran ini Bisa Bermanfaat Umat Semuanya Lagi Yang Ingin Menghafal Al-Quran Lebih Mungkin Sampai Menghafal Nomor Dan Posisinya Bukan Sebenarnya Tapi Al-Quran Ini Memang Kita Konsep Menghafal Kata Jadi Memahami Kata Jadi Prinsip Cara Al-Quran Ini Adalah Kita Menghafal Dengan Memahami Kata Kata Dari Setiap Kata Dalam Al-Quran Sehingga Ketika Anak-anak Menghafalkan Surat Al-Baqarah Di Al-Baqarah Sekitar Ada 7000 Kosa Kata Al-Quran Ketika 7000 Kosa Kata Al-Quran Sudah Di Awal Ketika Dia Masuk Surat Selan Kata Sudah Ada Di Otak Nanti Dia Akan Ketemu Lagi Dengan Kata Yang Sama Dikali Disusun Saja Kalau Dia Tahu Artinya Itu Lebih Cepat Menghafal Makanya Terasa Kita Menghafal Berkata Kemudian Ada Metode Romba Yang Masuk Ada Kemudian Kolom Di Setiap Jus Lembar Lembar Romba Ini Akan Ada Masuk Di Setiap Jus Dalam Al-Quran Al-Quran Ini Peronjangannya Untuk Dinas Kemudian Harapan Selanjutnya Mudah-mudahan Konsep Metode Romba Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Rumah Sebagai Cara Terbaru Membantu Kita Semuanya Untuk Modal Dikali Al-Quran Mudah-mudahan Al-Quran Ini Bisa Maksud Pada Diri Kita Sebagai Alam Kita Sebagai Muslim Dan Mudah-mudahan Tahun 2040 Ya Sallallahu Disa Terus Tahun Indonesia Mudah-mudahan Misi Kita Cita-cita Kita Satu Rumah Satu Fit Luar Biasa Jadi Saya Melihat Ini Wonsap Yang Menarik Sekali Pertama Ini Satu Jus Itu Jadi Satu Lembar Halaman Satu Halaman Orang Kalau Menghafal Biasanya Sudah Lihat Quran Yang Tambal Tapi Tiba-tiba Satu Satu Ini Jadi Tinggal 3,30 Lembar Berarti 3,30 Jusif Jadi Menarik Sekali Mudah-mudahan Berkat Satu Mudah-mudahan Berkembang Mudah-mudahan Selalu Bisa Bermanfaat Buat Masyarakat Bangsa Mudah-mudahan Bisa 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 Sama-sama Mudah-mudahan Sama-sama Baik Assalamualaikum Salam